kenapa? kalau anak sampai gak ngerti tentang dosa yang dia lakukan misalkan ada anak, habis menkritik Al-Quran, dia duduk, kemudian dia berdoa, ya Allah, ampunilah orang tua aku nyampe, gak nyampe dosa itu menghalangi doa kok sebagaimana mendung menghalangi senar mentari untuk sampai ke permukaan bumi kalau sampai ada anak kita, terjangkiti dengan kenifakannya, dia menentang ayat ini dia menentang ayat ini, dia menentang ayat ini yang jadi korban siapa? bapak ibunya, nanti ketika mati anaknya masih kayak gitu, apakah doanya dikabulkan oleh Allah? ya, enggak apakah semua anak itu doanya bermanfaat bagi orang tua? enggak, jawabannya, kenapa? mana dalilnya kalau semua anak itu tidak semuanya bermanfaat doanya, Ustaz Rasulullah kan berkata di dalam hadisriat muslim anak Adam itu kalau meninggal dunia terputus segala amalnya kecuali tiga, suh perhatikan yang ketiga Nabi mengatakan anak yang salih yang mendoakan orang tua nabi tidak mengatakan waladun loh kalau nabi mengatakan waladun kalau nabiku dan nabimu mengatakan waladun anak kita pezina, peminum khomr, nifak datang ke dukun setiap dia mengatakan membuka pintu langit sampai kepada ibunya ketika ibunya sudah meninggal dunia kalau nabi menyebut kata waladun tapi maaf loh nabiku dan nabinya antum tidak menyebut kata waladun tapi nabi kita menyebutkan waladun salihun anak yang salih kenapa? kalau anak sampai tidak mengerti tentang dosa yang dia lakukan misalkan ada anak habis menkritik Al-Quran dia duduk kemudian dia berdoa ya Allah ampunilah orang tua aku nyampe tidak nyampe pun dosa itu menghalangi doa kok sebagaimana mendung menghalangi senar mentari yang tidak sampai ke permukaan bumi ada anak habis berzina kemudian dia mandi pacarnya masih tidur kemudian dia mandi tiba-tiba keringat sama ibunya yang sudah meninggal dunia rabbanafirli wali walideh nyampe ke ibunya karena syaratnya doa itu fal yukminuti fal yastajibumi karena syaratnya doa itu apa? beriman sama aku yaitu Allah dan penuhilah panggilan-panggilanku sampai ada wanita anak kita perempuan rahimnya kena air seorang laki-laki najis yang terbentuk yang terjadi ketika sebelum menikah yang jadi korban siapa? bukan dia top ibu dan bapaknya jadi korban karena anaknya ketika berdoa tidak akan pernah bisa sampai ke orang buahnya